Kado Terindah didapatkan Kota Mataram pada hari ulang tahunnya yang ke-24. Tahun ini, Kota Mataram kembali mendapatkan gelar Adipura setelah 7 tahun berpuasa. Rasaan suka diperolehnya tropi Adipura ini terlihat jelas dalam pawai arak-arakan tropi keliling Kota Mataram. Pemerintah Kota Mataram bersama pasukan kuning dan pasukan biru melakukan pawai bersama menyambut kembalinya tropi Adipura. Wakil Wali Kota Mataram, Haji Mohan Roliskana dalam sambutannya mengapresiasi pasukan kuning yang sudah bekerja keras menjaga kebersihan Kota Mataram. Karena jasa mereka menurut Mohan, tropi Adipura ini kembali diraih. Adipura kembali langsung oleh wali-wali kota yang diperanggungkan Presiden. Pertama, hampir 7 tahun kita akses dan tahun ini keberkahan bagi kita semua. Kota Matris, Kota Matris, Kota Mataram bagi Kota Mataram dan peranggungkan Pertama Mataram dan peranggungan Pertama Mataram. Terima kasih. 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 Gelar Adipura menjadi tantangan besar bagi pemerintah Kota Mataram. Hal ini diharapkan bisa menjadi motivasi dalam menjawab persoalan kebersihan lingkungan di Kota Mataram. Dari Mataram, Nusa Tenggara Barat, Bu Riman, KIA TV